Kita keserotan kedua saudara, ini terkait dengan 412 korban DNA Pro rugi 31 miliar rupiah. Korban robot trading DNA Pro bertambah saudara, kini ada 412 korban melaporkan diri sebagai korban DNA Pro. Korban robot trading DNA Pro terus bertambah. Kali ini, 412 orang mengaku sebagai korban DNA Pro. Melalui kuasa hukum, para korban melapor ke Barai Skrim Polri pada Kamis 14 April. Mereka mengklaim mengalami kerugian sampai 31 miliar rupiah. Para korban dijanjikan keuntungan 20% per bulan dari dana awal yang diinvestasikan. Jadi total korban yang kami wakili sebanyak 412 orang, dengan total kerugian yaitu 31 miliar rupiah. Ada pun korban ini berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia. Ada yang dari Aceh, Ambon, dan bahkan ada juga dari Papua maupun Jawa Timur, bahkan dari Bali. Kuasa hukum korban DNA Pro memastikan akan terus melaporkan nama-nama terkait dalam DNA Pro, termasuk sejumlah pabrik figur yang menjadi brand ambasador DNA Pro. Sebelumnya, Ivan Gunawan, brand ambasador DNA Pro, telah memenuhi panggilan penyidik Mabes Polri Kamis lalu. Ivan Gunawan kemudian memastikan akan mengembalikan bayarannya sebagai brand ambasador DNA Pro selama 3 bulan. Hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama 3 bulan untuk postingan Instagram dan juga Instagram baik feed maupun story dengan niatan saya dan itikat baik saya. Karena saya rasa rejeki yang Allah titipkan buat saya itu bukan atau belum menjadi milik saya. Jadi total kontrak yang diberikan oleh DNA Pro kepada saya hari ini saya kembalikan. Hingga saat ini, proses pendalaman kasus DNA Pro terus berlanjut. Mabes Polri sudah menetapkan 12 orang sebagai tersangka. 6 diantaranya masih masuk daftar pencarian orang atau DPO dan diduga kabur ke luar negeri.